Saat ini aku lagi di lobby bareng Mbak Nita Pernah lihat video aku dulu yang aku bikin live tentang salah satu TKW dari Cilacap Yang majikannya tuh gak baik banget Dan kebetulan aku ketemu dia disini tadi juga ngasih ini HP gitu deh yang jelek gitu biar dia bisa komunikasi dengan kita Atau mungkin ada pihak MOM atau HOME yang nantinya bisa membantu Mbak Nita Jadi aku kayak bingung gitu harus lapor kemana Mungkin buat teman-teman semua yang lihat video ini Please kasih ini ya kasih solusi atau komen gimana gitu Dan disini ada Mbak Nita nya juga Mbak Nita Gimana kabarnya Mbak Nita saat ini udah baikan atau masih sama aja keadaannya Sama aja gak ada perubahan Bisa diceritain Mbak sedikit gimana tentang pengalamannya selama kerja disitu Itu dari makanan, terus tempat tidur, terus cara dia memperlakukan kaku Makanannya berapa kali? Dua kali, cuma sisaan makanan, maksudnya jualan misalkan kayak sisaan Kalau bahasa Jauhnya tuh runtukan Runtukan? Runtukan, terus kayak misalkan ada jamur, terus tempe kecil-kecil banget itu Terus ada tahu sisaan kecil-kecil gitu lah gitu Terus kalau tidur itu lesehan, gak ada kamarnya Terus apa pernah? Ada aras kasurnya atau gitu gak? Ada Ada kasurnya? Ada Terus itu dimana punya ruangan sendiri atau cuma di ruang tamu? Di itu dapur, ada dapur tau Oke, jadi di bawah dapur gitu ya? Di bawah dapur Di bawah namanya kompor, bawahnya persis Terus sebelahnya tuh gudang Terus sebelahnya lagi kulkas Terus sebelahnya lagi tempat sucian itu Disitu persis aku di tengah Padahal ada kamar satu lagi Tapi tuh katanya khusus buat kantor Oke Terus masalah makannya gimana? Tadi kan cuma dua kali sehari ya Itu berarti selang sama malam aja ya? Iya Jadi sama tetik gitu aja Misalkan aku ngambil sore Sorenya itu Buat malam Kadang itu Masihnya basi Walaupun basi aku tetap makan Misalnya apa? Kalau gak dimakan Perutku lapar Jadi kadang mbak-mbaknya yang disini juga bantu Kadang kalau ada mie instan Kasih mbak-mbaknya juga Andri sini mbak-mbaknya juga baik ya Disana mbak siapa mbak namanya mbak? Mbak E juga yang selalu ini ya Dia yang selalu bantu Mbak Nita juga disini gitu Kayak kemarin Waktu itu kan aku diduduh nyuri parfum Ternyata aku dikasih sama karyawan kedai ayam penyek Terus kedua aku diduduh nyuri tas Ternyata tasnya itu keselit di tas yang lain gitu Terus aku bilang Makanya mem kalau itu jangan nuduh Kalau gak ada barang bukti gitu Majikannya orang Indonesia juga ya? Indonesia Jakarta lagi Lahiran 86 atau 85 ya? Jadi menurut teman-teman semua nih Aku harus kasih solusinya gimana nih? Apakah aku harus telpon MOM Atau aku harus telpon home Atau gimana biar Kasus mbak Nita ini bisa diselesaikan Atau kalau gak gitu Majikannya selalu ngancam Untuk mulai ke Indonesia gitu Apakah Laporin ke polisi Laporin ke polisi Kan selama kita kerja disini Kita gak nyuri Atau ngapain Kan gak ada barang bukti Bener gak? Selama kita ngelakuin hal itu yang baik Pernah itu aku minta baju Terus dikasih Takutnya nanti itu Bilangnya itu nyuri Takutnya gitu Terus padahal aku kan pernah izin sama itu Mem Mem bilang yaudah gitu Terus itu kan juga udah robek sedikit gitu Takutnya nanti disampanya aku tuh nyuri Takutnya itu kan aku dikasih Jadi bajunya tiap hari cuma pakai seragam gini kayak terus ya Ada berapa? Paling malam Ada berapa? Hidro Putih Puning Puning apa? Cokan gitu lalu sama ungu Tiga Tiga Jadi setiap hari cuma pakai seragam tiga itu aja ya Terus paling kalau malam Bebas Kalau udah tidur Tidur itu juga jam 11 Jam 12 Jam 1 Bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 6 Ya masih normal lah Cuma makannya Makan itu aja ya Ini berat badannya mungkin turun atau gimana Perangkat set gak itu Coba deh ngecek ke itu Ke Login yang gym Gym bisa Kamu punya kunci ini kan? Punya Tapi kan gak boleh keluar Kalau gak ada alasan Aku sih mau bawa sampah Cepai alasannya Ini kecantilan lah Yang katanya Apa Suka Kalau dia gak ada di rumah Coba kamu cek itu di lobby Di atas Di Sambingan Simipul Itu kan ada Kamu pakai tab ini aja Kamu masuk Disitu kan ada ininya Alat Timbangannya Coba Berat badan kamu Turun berapa Gitu Dari kan kurus banget ya Mbak Anita sekarang Karena emang makannya juga gak terjaga Jadi buat kamu semua yang Alhamdulillah Makannya udah cukup Tetap disyukuri aja ya Kasian banget buat Mbak Anita Semoga kasusnya cepat selesai Dan buat temen-temen jangan lupa komen Atau aku harus Apa yang harus aku lakuin Ditunggu saran dan komennya Iya mohon ya Please Aku juga bingung antara Mau lapor ke MAM Apa bertahan Kalau lapor ke MAM Aku sakutnya gak bisa pulang ke Indonesia Terus Nanti pulangnya Lama lagi Aku datang sama orang tua Terus Banyak lah Aku juga padang mikir Kalau mau lapor ke MAM Nanti aku pulangnya 2020 Lama banget Aku aja secukur ya Gak petah di Singapura Tapi kalau majikannya baik Itu bisa setiap tahun Mbak Setiap tahun Mbak 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 I don't know, it's just a bath, but... No, I'm gonna miss me! Sorry, I don't know who you are, but please don't talk to my unit. You are just holding her book. This is very important things that I tell her to go. I don't understand why you are chatting with her. So... Which unit are you for? Sixteen? Sixteen wait. Zero one. Why are you asking? I'm gonna talk to your employer. No, I just... I just talking only. What is your... What is your unit? I won't tell you. It's okay, I can get the spirit of the band. I can ask them. They won't tell me. Okay, go ahead. Go ahead. Do you want to go home? No. This is me. 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 selamat menikmati